PSSI, Maarten Paes batal ambil sumpah WNI pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Pemain keturunan Maarten Paes sebatal datang ke tanah air untuk mengambil proses sumpah menjadi warga negara Indonesia. Awalnya, Maarten Paes dikabarkan akan datang ke Indonesia bersama Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chuaon untuk mengambil sumpah WNI pada Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Kepastian kipar keturunan Belanda itu batal datang ke Indonesia dikabarkan secara langsung oleh anggota eksko PSSI, Endri Erawan. Endri mengatakan bahwa Maarten Paes belum bisa datang ke Indonesia karena masalah waktu. Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Maarten Paes masih mempunyai masalah terkait belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Namun, Endri membantah itu. Maarten Paes juga tidak dipanggil pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, untuk melawan Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Sementara untuk Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chua Aon dipanggil untuk membela tim Merah Putih. Endri mengonfirmasi bahwa ketiga pemain itu selain Maarten Paes bisa datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah WNI. Setelah itu, mereka akan berlatih bersama timnas Indonesia untuk persiapan melawan Vietnam. Dari ketiga pemain di atas yang akan datang ke Indonesia, hanya Nathan Chua Aon yang tinggal mengambil sumpah WNI. Sementara Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, berkasnya masih masuk dahulu ke Presiden Indonesia. Lanjut, Endri, PSSI sedang terus mengebut agar ketiga pemain itu bisa bermain melawan Vietnam. Pendaftaran pemain untuk melawan Vietnam akan ditutup pada tanggal 13 Maret tahun 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!